Assalamualaikum, kembali lagi di channel Adi188 ini kita sekarang mau unboxing ini solar charger controller nih SCC solar charger controller ini kita belanjanya dari toko listrik batam lewat tokopedia ayo sekarang kita coba bongkar ini alat yang penting juga sih kalau untuk yang mau belajar main PLTS ini salah satu komponen yang terpenting juga kita coba buka dulu kemasannya pakai double ya jadi aman kita coba unboxingnya makinnya lumayan cukup tebal ya aman lah kemasannya sampai juga kondisinya kedusnya bagus nggak rusak ya kemudian juga dalamnya juga aman nggak ada masalah sekarang kita coba bongkang bismillahirrahmanirrahim nah ini dia nih barangnya nih kecil ya nah terlalu gede nah ini dia nih yang didapet nih ini alat SCC solar charger controller ini ada manual 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 sederhananya seperti ini ya nah ini dia jadi untuk spesifikasinya tuh berapa ampernya tuh ada di bagian atas ya di atasnya nih jadi disini ada keterangan ya ini kita beli yang 30 ampere nah ini dia nih nah ini voltasenya 12 volt atau 24 volt bisa terus ini untuk 30 ampere ini bawahnya beginilah kurang lebih spesifikasinya nah ini dia nih alatnya nih kecil ya ini harganya ini cukup murah terjangkau Rp 55.000 jadi untuk pemula nih ya saya kan terhitungnya pemula nih untuk main solar panel jadi belajarnya dari solar charge controller nih disini ada tulisannya juga tipenya PWM mungkin kalau kita beli yang MPPT itu agak lumayan mahal ya ratusan ribu sampai bisa juga jutaan sejuta ke atas ya ini harganya murah meriah untuk yang ya buat pemula juga udah cukup lah ini disini ada USB ya disitu sih di keterangan di deskripsi USB nya 5 volt kalau gak salah jadi untuk ngecharge HP itu bisa langsung aja colokin dari sini tapi kalau mau lebih aman jangan langsung si HP ya ngecharge powerbank aja dulu nanti dari powerbank baru ke HP biar lebih aman jadi takutnya kan disini tegangannya kita gak tau ya naik turun atau gimana kan cari amannya lah misinya dari powerbank baru dia dari powerbank HP nah disini ada 3 tombol nah ini ntar tinggal kita coba langsung aja praktik nah ini dia teman-teman solar charge controller ini yang kita pake 30 ampere karena ini kita pake solar panel itu yang 240 watt peak jadi kita pake 30 ampere biar enak nah ini lagi pengechargean ya jadi ada lampu kedip-kedip jadi ini dari solar panel tuh ngecharge ke aki atau baterai teman-teman ya nah ini dia ini akinya nih pake aki bekas aki bekas mobil nah terus ini ada juga wattmeter wattmeter kita belanjanya ini dari tokopedia nah terus dari si solar panel tuh kita pakein MCB MCB yang DC nah ini MCB DC nah terus ke wattmeter baru deh ke SCC dari SCC nah disini keluar nih kita juga beliin MCB lagi MCB DC baru deh dari sini nyambung ke aki nah ini masih rangkaian sederhana ya masih dalam tahapan percobaan berhubung juga masih baru belajar banget PLTS nih jadi sambil belajar-belajar liat-liat juga di channel lain di youtube-youtube channel lain belajar nah ini juga MCB nya juga pas beli di tokopedia juga tanya-tanya nih ampere nya berapa ampere nih untuk kebutuhannya nih jadi emang harus banyak nanya ya untuk yang masih baru belajar nah terus ini teman-teman sekarang kita coba nih kita nyalakan lampu USB nah ini lampu USB merk Witsuyama yang 8W ini harganya juga murah meriah ini lampu gak mahal nah kita coba buka nah terus langsung kita coba colokin ini kan ada tulisannya USB ya bismillah irahman irahim nah nyala teman-teman lampunya nyala ya nah ini bisa langsung nyolok oke jadi udah kita tes langsung nyalain lampu nih ini lampunya lampu yang DC ya bukan lampu AC oke sekarang kita cabut dulu nih kita mau coba ngetes ngecharge powerbank teman-teman nah ini kan kabel USB langsung colok nah terus sekarang kita colok ke powerbanknya nah oke udah ya udah tuh ngisi powerbanknya tuh jadi ini ngisi powerbank langsung aja colok nah jadi alternatif ya teman-teman ya kalau supaya lebih aman ya jangan langsung HPnya yang dicolok ke situ langsung colok ke sini jadi pake powerbank aja jadi powerbank yang dicas dulu ntar kita ngechargenya dari powerbank ke HP ya buat cari aman lah terus kalau ini lampu AC tapi sudah pake inverter nah ini juga nanti ada juga nih video unboxingnya nih nah ini voltmeter nih harganya 27 ribuan terus ini gak dapet nih capitan buayanya capitan buayanya ini sepasang minus sama plus berapa ya 900 perak kalau gak salah nah ini belanjanya di Shopee jadi kita belanjanya misah-misah nih cari yang murah jadi kita cari yang murah yang gratis ongkir guys lumayan lah ngasih bayar ongkos kirim kan bisa ditabung lagi untuk keperluan lainnya nah ini dia nih jadi ngisi langsung ke powerbank disini juga ada menu-menunya ya begitu teman-teman kurang lebihnya nih SCC tipe PWM 30 ampere harganya 55 ribuan jadi untuk yang masih baru belajar ya gak ada salahnya kita beli ini nih yang gak terlalu mahal nah kalau mungkin sekiranya udah dirasa kurang ya bisa upgrade lagi naik ke MPPT tapi harganya lumayan mahal menyelesaikan sama keperluan dan kebutuhannya juga ya teman-teman ya sebanyak udah nonton review dan unboxing nih solar charge controller nah jika ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar jadi kita disini sama-sama masih belajar oke jangan lupa di like dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh